Aku mau harus biarkan aku keluar dari sini! Yup, yup, yup. Escape Room Escape Room, bikin flashback sama beberapa film yang punya storyline yang hampir mirip. Di antaranya seperti Cube di tahun 1997 atau Format Room di tahun 2009. Sama-sama menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak dalam satu ruangan dan harus memecahkan misteri dan teka-teki agar bisa keluar dari ceratan kematian. Not an original film, but it is relatively entertaining and will likely be most enjoyable. To the pretense, would the film is clearly emit. Namun untuk permainan Escape Room di film ini sepertinya lebih terinspirasi dari mobile game dengan judul yang sama. Gua sadar banget saat dialog salah satu case-nya yang membahas tentang Escape Room dengan 50 ruangan. Ngomongin ke interview ini, Escape Room karya tangan dingin Adam Robitel, senias dunia berbakat yang pernah membuat karya film horror seperti The Taking of the Borough Logan dan Insidious Dolusky. Ya, mungkin lo lebih familiar sama film Insidious-nya. Intinya, punya ciri khas bercerita yang hampir sama dengan film-film yang pernah dibuatnya. However, where Escape Room falters is that it's overups, nothing new. Plot yang terputus-putus ini bagi sebagian orang gua yakin akan kurang nyaman. Terlebih beberapa scene pengenalan karakter gua nilai rada sia-sia. Apalagi beberapa cerita yang ditunjukkan di awal ternyata ya ternyata... Ya sorry gua gak mau spoiler disini. Dan ini juga bikin sebagian orang yang menonton mulai enggan memberikan ekspektasi tinggi. But, untuk urusan visual Escape Room-nya sendiri berhasil memberikan ketegangan. Terlebih, konflik antar pemain terjalin cukup rapih. Case-nya pun sebagian terlihat lebih menonjol dan sebagian lagi justru ada yang mengalami penurunan. Yang paling gua suka adalah karakter Amanda yang diperankan oleh The Borough and Wall. Namun sayangnya durasinya di film ini tidak begitu banyak. Kemudian yang sangat disayangkan lagi sebenarnya dari film ini adalah rating PG-13-nya. Jika saja rating R, gua yakin banget. Banyak yang bisa digali dari film ini. Terlebih, jika film ini bisa seperti film Soul. Nah, untuk urusan scoring gua gak bisa nilai banyak. Karena kemarin gua nonton di teater kecilnya Cinemax. Gua sangat saranin, cari bioskop yang punya surround sound yang speakernya tidak hanya di bagian layarnya saja. Agar ambience mencekam film ini lebih jauh terasa. And overall, lo yang suka dengan film bergender misteri, gua saranin nonton film ini. Plot twist-nya juga berhasil menjawab semua pertanyaan lo selama menonton. Dan sepertinya, Escape Room akan ada kelanjutannya. Yaitu dia review sekat gua untuk film Escape Room yang baru aja tayang. Perdana 11 Januari 2019 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol like jika kalian suka. Klik saja tombol dislike-nya jika tidak suka. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bell notifikasinya. Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Gua Zain Papit Udiri. Tetap positif dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini.